Intro Sekitar 5.000 santri di wilayah Kecamatan Ambulu mengikuti kirap hari santri nasional yang diadakan oleh MWCN Buangbulu kirap dimulai dari lembaga M.A. Ma'arif Ambulu menuju ke alun-alun Ambulu dengan jarak tempuh sekitar 2 km dari beberapa peserta kirap juga nampak membawa gambar tokoh ulama NU Setelah kirap santri menuju finis alun-alun Ambulu kemudian dilanjutkan apel santri di alun-alun Ambulu yang diikuti oleh semua badan otonom NU Ambulu dan dihadiri oleh Muspika Ambulu serta KUA Ambulu Kasdip Junaidi selaku ketua MWCNU Ambulu menyampaikan kepada semua kader NU di wilayah Ambulu untuk tetap menjaga keutuhan peras santri meskipun saat ini menghadapi Musim Bilkada dan dirinya mengajak kepada semua warga NU di Kecamatan Ambulu untuk tetap menjaga kondusivitas di saat perjalanan pemilu kada saat ini Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Bersatuan Indonesia Kemanusiaan yang kita lihat setelah kita bentuk manitian maka para santri, pesantren, budak pesantren, sekolah-sekolah formal di lingkungan maharif ini sangat berhasil sekali termasuk para penurus organisasi keagaman termasuk Nahdlatul Ulama dan badan otonom pada hari ini sebagi kami mengundang teman-teman organisasi Islam Muhammadiyah dan LCI Pertama berada di bahasa terdepan dengan adanya hari santri yang sudah dihidangkan oleh pemerintah bahkan masyarakat santri sangat anggositas untuk menerima itu untuk peserta Kira Bapak berupacara ini ada berapa jumlah keseluruhan? untuk Kira Bini kita ingin memperkirakan sekitar 5 ribu tapi insya Allah terjadi terpenuhi karena tentang masalah demokrasi memang itu sudah menjadikan ketentuan pemerintah, undang-undang maka kami selalu pengurus majelis wakil cabang dan seluruh para kiai untuk itu untuk mengamankan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat supaya pemilu Belkada ini tetap jalan sesuai dengan undang-undang yang ada ansang ini dilaksanakan untuk memujukkan untuk meneruskan cita-cita para pendiri jamaian atau ulama pendiri bangsa mewujudkan sifat nasionalisme itu didirikan untuk meneruskan untuk mempertahankan akidat usul awal jamaah juga untuk mempertahankan nasionalisme mempertahankan negara kesatuan bukit Indonesia ini oleh karenanya di momen hari santri nasional di tahun 2024 ini mbc kecamatan bersama-sama santri bersama-sama penuh santri bersama-sama pengurus jamaian atau tululama dan seluruh badan noturnumnya oleh Allah diizinkan untuk melaksanakan peringatan nasi santri dengan apel hari santri dan kirap santri di seluruh kecamatan dan di acara peringatan hari santri nasional mbcnu beserta badan noturnumnya yang juga bersama musbik ambulu dan kua ambulu secara bersama-sama melepas burung merpati dan balon udara dari ambulu bambang sugiarto ciumerseru tv melaporkan